Ketemu lagi dengan kami dari Ibeg, saya dengan Hendra. Kali ini topik khusus yang akan saya bahas mengenai perbedaan persyaratan masuk untuk program bisnis, MSC Business Management, MSC Business, MSC International Business dengan MBA. Saya yakin teman-teman semua pasti sudah paham bahwa perbedaan paling utama adalah untuk program MBA mereka membutuhkan seseorang atau calon mahasiswa yang sudah memiliki pekerjaan atau pengalaman bekerja. Nah, dalam hal ini saya akan bahas apa alasan dari universitas-universitas di Inggris membutuhkan seseorang dengan pengalaman kerja untuk masuk ke program MBA mereka. Alasan paling utama adalah di dalam program MBA itu, pembahasannya nanti akan lebih banyak mengenai topik-topik yang terjadi saat ini. dan pengalaman dasar atau pengalaman yang dimiliki dari setiap kandidat atau setiap mahasiswa yang ada di dalam kelas. Jadi, misalkan apabila kita pernah memiliki pengalaman dalam sebuah pekerjaan dengan latar belakang di manajemennya, kita akan digali, kita akan ditanya, Berdasarkan pengalaman Anda, kenapa mengambil sebuah keputusan tertentu, mengapa mengambil keputusan itu, atas dasar apa. Kemudian, di akhir cerita, sang dosen, ini kebetulan dari pengalaman kita sendiri, waktu diundang mengikuti salah satu kelas MBA dari University of Manchester, mereka akan memberikan teorinya, jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita alami sebelumnya dan kita bagi di kelas, itu menjadi sebuah hal baru yang mungkin bisa diterapkan oleh mahasiswa lainnya atau perusahaan lainnya, ditunjang dengan teori yang sebetulnya ada tanpa kita sadari. Nah, setiap kali kita membahas mengenai program MBA, pengalaman kerja ini memang satu hal yang sangat mutlak, karena tanpa pengalaman kerja, kita akan kesulitan untuk bisa beradaptasi dengan program tersebut. Kalau di program master biasa, mereka tidak mengharuskan setiap mahasiswa memiliki pengalaman kerja, karena apa yang akan mereka ajarkan mengambil dari topik-topik atau isu-isu yang sedang terjadi saat ini. Mereka ambil topiknya, mereka angkat isunya, mereka bahas, kemudian mereka samakan persepsi dan mereka tunjukkan teorinya. Nah, kalau dari MBA sendiri, mereka diskusinya semuanya dari pengalaman yang dialami oleh setiap mahasiswanya. Mereka bahas secara detail, kemudian juga tingkatannya memang lebih tinggi ya, lebih advance, pembahasannya lebih dalam lagi. Kemudian, mereka akan diskusikan sama-sama. Nah, misalkan, kalau kita bicara pengalaman di kelas MBA, waktu itu kami diberikan salah satu case study. Case study-nya itu berdasarkan case study nyata, sebuah restoran siap saji. Kenapa mereka memiliki perbedaan menu? Misalkan, restoran A ini di Rusia seperti apa, di Inggris seperti apa, di Asia seperti apa. Nah, dari pengalaman yang sudah mereka miliki dari salah satu karyawannya, yang dalam hal ini sudah menjadi mahasiswanya, mereka menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu berdasarkan dorongan dari lokal, dorongan dari negara setempat. Jadi, kalau misalkan kita tidak memiliki pengetahuan yang luas atau perusahaan tersebut tidak mau beradaptasi dengan negara di mana mereka berada, maka mereka akan kesulitan untuk mencapai target yang mereka inginkan. perbedaan signifikan yang tadi saya sampaikan bahwa untuk program MBA dibutuhkan dengan latar belakang pekerjaan atau pengalaman kerja yang sangat signifikan. Nah, dalam hal ini, semakin banyak pengalaman kita di karir sebelumnya, itu akan membentuk sebuah profil yang kuat bagi seorang calon mahasiswa MBA. Kalau kita bisa menunjukkan bahwa kita sudah bekerja lama, dan karir kita pun berkembang, umumnya universitas-universitas di Inggris akan memilih untuk merekrut seseorang dengan pengalaman yang cukup signifikan. Ada pertimbangan bagaimana dengan nilai akademik sebelumnya. Bisa terjadi, IP kita pada saat dulu lulus dari S1, IP-nya tidak mencapai angka yang diharapkan, misalkan di bawah 3,3 atau hanya 3,0. Hal itu sebetulnya bisa ditutupi kekurangannya dengan pengalaman kerja kita tadi. Jadi, kalau pengalaman kerja kita bagus, pengalaman kerja kita juga cukup banyak, itu otomatis bisa membantu kita mendongkrak profil dari diri kita sendiri. Hal-hal akademisnya akan ditutupi. Lantas, bagaimana dengan GMAT? GMAT ini sekarang, sebetulnya sejak tahun 2000, kalau saya nggak salah itu 2018-2017, GMAT sudah tidak terlalu penting. Tidak semua universitas meminta nilai GMAT. Mereka hanya membutuhkan IELTS dan pengalaman kerja. Jadi, kalau saya boleh simpulkan, tadi perbedaan utama, kalau MBA, kalau kita mau masuk ke program MBA, kita memang harus sudah punya pengalaman kerja, minimal 3 tahun di manajerial level. Atau, kalau kita memang sudah punya pengalaman kerja, tapi tetap kita mau ambil program master saja, tapi sifatnya yang lebih mendalami, itu pun juga tidak menjadi masalah. Kalau disimpulkan, persyaratan paling utama untuk program MBA, memang pengalaman kerja. Kemudian, admission dari setiap universitas akan melihat secara detail dari CV kita. Kemudian, mereka juga akan melihat dari latar belakang pendidikan kita, akademisnya. Dan, mereka tentunya, di saat saat tertentu, memang akan ada diminta untuk wawancara jarak jauh. Jadi, menggunakan Skype, telepon, atau bahkan menggunakan Zoom. Di dalam interview itu, mereka akan menilai secara langsung apakah yang kita tulis di CV maupun di personal statement itu benar adanya. Karena mereka bisa secara tidak langsung bisa menilai apabila kita sendiri juga cukup banyak memberikan informasi yang tidak benar. Jadi, kalau mau ambil program MBA, saran saya, pastikan kita punya pengalaman kerja yang signifikan. di atas tiga tahun akan lebih baik lagi dengan IELTS 6,57 rata-rata, setelah itu langsung daftar. Tanpa perlu khawatir, tentunya, semakin top universitas, seleksi mereka akan semakin ketat. Tapi, saya yakin, kalau kita sendiri bisa menunjukkan bahwa kita seseorang mahasiswa yang sangat kompeten, universitas yang top di Inggris pun pasti akan tertarik untuk merekrut kita. sedikit pembahasan mengenai program bisnis atau MBA. Kami akan bahas program-program bisnis lainnya untuk S2 secara detail, mungkin juga yang berhubungan dengan keuangan atau bahkan program-program lainnya. Namun, spesifik dalam hal ini saya berbicara mengenai perbedaan yang cukup signifikan untuk persyaratan masuk MBA dengan Master. Apabila teman-teman ingin kami membahas mengenai bidang studi tertentu yang lebih spesifik, baik itu persyaratannya, baik itu mengenai programnya. Kami akan coba buat ulasannya dan kami akan tayangkan di Youtube-Youtube yang akan datang. Terima kasih banyak sudah menonton video Youtube yang kami sajikan hari ini. Semoga berguna dan seperti biasa, apabila ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa untuk hubungi kami dengan senang hati dari IPEG akan membantu dan memberikan penjelasan yang sangat detail mengenai program studi di Inggris. Salam. Salam. Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa! Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.